bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman kembali lagi jumpa bersama saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan dan menginstal aplikasi zoom terbaru untuk chromebook yang ada di website google chrome karena untuk aplikasi zoom yang ini teman teman ya yang kita bisa download di aplikasi di chromebook ini tidak akan mendukung lagi sampai juni 2022 juga yang zoom ini tidak mendukung virtual background sedangkan yang terbaru itu mendukung caranya teman teman ini mah close aja masuk ke google chrome di google chrome teman teman tulis aja pwa.jum.us atau seperti ini pwa.jum nanti setelah itu teman teman masuk disini ya login dulu menggunakan akun disini akunnya menggunakan akun google mail atau akun microsoft akun outlook atau akun yahoo ya bebas setelah masuk nanti kan tampilannya seperti ini nah setelah tampilannya seperti ini sebelum menggunakan zoom meeting versi pwa.jum ini teman teman install dulu ya disini klik install zoomnya oke klik install pwa.jum nah maka dia akan terinstall disini teman teman ya seperti ini tampilannya akan seperti ini nah disini itu ada new meeting ya ini untuk membuat meeting baru kita klik aja nah disini itu harus tetap masuk dulu ya teman teman kita masuk menggunakan akun apa saja disini yang teman teman punya bisa akun facebook google ini untuk membuat meeting menggunakan pwa.jum setelah itu teman teman masukkan aja salah satu itunya ya salah satu akunnya masukkan nah setelah itu kita disini sedang membuat zoom ya nah nanti tampilannya akan seperti ini teman teman ya ini untuk zoom meeting ya ini saya di buatkan aja dulu ya nah disini itu ada security tampilannya ada partisipan disini kita bisa meng-invit ya teman 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 atau siapa seperti ini mungkin ya kita bisa meng-invitnya menggunakan passcode menggunakan copy url atau menggunakan copy invitation di sini disini zoom roomsnya ada email juga ada ya kemudian kita lihat lagi fiturnya ada apa saja ya kita close aja disini ada share screen nah ini untuk share screen ini kita bisa gunakan untuk presentasi ya siapa yang kita bisa set ini atau host atau semua partisipan disini teman teman bisa setting ya kemudian disini itu ada chat seperti biasa ya teman teman ada chat kemudian disini ada reaction setting di setting ini ada general ada background ya kemudian ada juga statistik about ini untuk versi terbaru karena untuk versi yang lama itu nggak akan terlalu lama mendukung ini kemudian disini ada stop teman teman kita keluarkan aja dulu ya teman teman ini tinggal klik end nah ini untuk join tinggal klik aja disini masukkan linknya disini ya ini untuk menggunakan PWA Jum terbaru ini skedule kita bisa membuat skedule ya teman teman ya kita bisa membuat skedule disini skedule meetingnya kita bisa buat disini berhasilnya berapa menit kita juga bisa membuatnya disini ya jadi ini untuk versi terbarunya ada tiga fitur diatasnya ada home ada meeting ya teman teman nah ini adalah kode meetingnya kita nanti teman teman juga akan ada disini kemudian ada kontak kontak ini kalau teman teman punya kontak disini pasti akan ada disini ya seperti ini nah disini juga bisa menambahkan kalender ya di profile zoomnya bisa ditambahkan disini ya teman teman nah kita menggunakannya service nya apa ini google app change atau office kalau google klik aja google ini kalendernya warnanya red atau right kita klik next seperti ini nanti tampilannya teman teman pilih lagi akunnya masukkan dulu ke pilihan zoom nah disini teman teman klik aja aksesnya setelah itu klik lanjutkan kalender sukses ya teman teman oke seperti itu ya teman teman untuk menggunakan google zoom versi terbaru jadi kalau ini kita close kemudian kita cek lagi disini ini untuk versi yang lama ya teman teman versi yang PWA zoomnya ada di sini nah ini untuk versi PWA zoomnya pwa.joom.ac ini versi terbaru ini versi terbaru ini tampilannya seperti ini dan juga untuk versi yang lama itu seperti ini ya teman teman ini versi yang lama ini gak akan disupport lagi sampai Juni 2022 jadi teman teman belajar aja menggunakan versi terbaru yaitu PWA zoom ya teman teman disini versinya lebih mudah nah untuk bagaimana ketika kita join meetingnya insya Allah nanti akan saya kasih tahu itu aja yang bisa sampaikan bagaimana cara kita menginstal PWA zoom aplikasi zoom meeting terbaru menggunakan Chromebook ya atau bisa kita menggunakan laptop ataupun HP itu aja teman teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kalau gak ada terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh